Kasus pembunuhan terjadi di Jikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pria berinisial UKA membunuh istrinya NN, 34 tahun, menggunakan alat pemotong yang berkarat pada Senin 25 September 2023. Dasem, 66 tahun, ibu da NN mengatakan, UKA membunuh dan menyayat bibir bagian bawah istrinya. Diakui Dasem, ia mengetahui anaknya meninggal saat hendak membangunkan NN untuk menyiapkan seragam sekolah dan uang jajan anaknya BS 9 tahun. Ia pun kaget, lantaran NN yang tak bangun-bangun ternyata sudah tewas. NN tergeletak tak bernyawa di atas kasur dengan bibir bagian bawahnya sudah tidak ada, sehingga gigi dan gusi bagian bawah anaknya terlihat. Saat peristiwa itu terjadi, UKA sudah tak ada di rumah. Pelaku kembali ke rumah pada Rabu 27 September untuk mengakui perbuatannya. Selain membunuh, UKA juga mengaku membuang bibir bawah NN ke belakang rumah. Namun, potongan bibir tersebut diduga sudah dimakan hewan karena tak ditemukan saat dicari. Sementara motif pembunuhan ini karena UKA kesal terhadap NN, lantaran seluruh penghasilan UKA dipegang sang istri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton